Nah metodologi nasab yang tadi dibahas itu saya mohon maaf dengan segala kerendahan hati saya Saya katakan itu tidak sesuai dengan kaedah ilmiah Tidak sesuai dengan kaedah akademik Karena kaedah ilmiah berarti harus terbukti secara indrawi Saya tanya sekalian pada Gus Wafi misalkan ya Ini contoh kasus lah ya Kiai Imadudin mengatakan kurang lebihnya adalah Yang memasukkan, yang mencangkokkan Baalawi ke dalam silsila keturunan Nabi Itu adalah Asyakran Begitulah ya menurut beliau Kemudian menurut Pak Gus Rumahil Abbas Oh tidak seperti itu karena begini begitu Oke jadi disitu polemiknya ada satu orang Yang namanya, siapa nama lengkapnya itu? Ali Asyakran Bagaimana metodologi yang, bagaimana cara kita menguji Bagaimana metodologi apa yang bisa kita dapatkan untuk menguji bahwa beliau itu jujur atau tidak? Ya, komentar orang-orang yang kenal dengan beliau Komentar orang-orang, berarti subjektif kan? Begini Pak Gembul, kalau ilmiah itu harus semuanya dengan indrawi kapasitas kita semua Ya memang itulah ilmiah Ini aja dulu, referensi Pak Gembul bahwa ilmiah itu hanya dengan indrawi di mana? Indrawi bukan satu-satunya, ini justru malah level yang paling dasar agar kita bisa mengetahuinya secara ilmiah Jadi, kalau misalkan sejak awal sudah dikatakan bahwa ini subjektifitas Buktinya apa? Buktinya pengakuan seseorang diuji berdasarkan komentar orang di sekelilingnya Kemudian yang kedua, tidak didasarkan pada bukti-bukti sejaman dan sudah ditegaskan Oke, sudah seperti itu Dan kemudian yang ketiga itu, subjektif, kemudian tidak didasarkan pada sejaman Ya tidak sesuai dengan ini Dan tidak memiliki metodologi verifikatif yang jelas Misalkan, ya sudah selesai Artinya ini tidak lagi bisa ilmiah Kalaupun misalkan nanti menyebutkan ini dari kitab-kitab-kitab Maaf maaf ya, itu bukan dari Islam Tapi itu adalah produk tradisi masyarakat Arab dan masyarakat Islam pada waktu itu Karena Islam hanya memerintahkan untuk belajar ilmu nasab Bukan bagaimana menjelaskan metodologi nasab Sehingga metodologi yang tadi dijelaskan itu bukan Islam dan tidak ilmiah Itu hasil tradisi masyarakat pada waktu itu yang bisa dibantah Dan karena tidak, misalkan ya, dan karena tidak sesuai dengan metodologi yang lebih modern Ya ayo kita diskusikan terkait ini Coba contohkan kepada saya, Pak Guru Karena saya sebenarnya dengan istilah subjektif itu Versi yang disampaikan oleh Pak Guru ini Belum terlalu paham standarnya Mungkin Pak Guru bisa mencontohkan Contohnya yang tidak subjektif di dalam agama Kasih contoh Pak Guru Nanti baru kita lanjut Tidak ada kalau dalam agama karena kita berbicara soal ilmiah Oke teman-teman, sangat jelas ya jawaban dari Pak Guru Gumpul Berarti semua yang ada di dalam agama ini Semuanya itu subjektif Tidak ilmiah ya Karena pertanyaan dari Kuswapi tadi Contohkan di dalam agama ini bagian mana yang tidak subjektif Jawab Pak Guru Gumpul tidak ada Berarti kan subjektif semua dan tidak ilmiah Oke kita lanjutkan, kita dengarkan kembali Apa yang akan dinyatakan oleh Pak Guru Gumpul ini Berarti agama ini menurut Pak Guru Di seluruh bab-babnya tidak ada yang ilmiah Ada Contoh, nah itu Contoh apa di agama yang menurut Pak Guru Itu ilmiah seperti itu Bahwa figur Nabi Muhammad adalah tokoh historis itu nyata Itu terbukti secara ilmiah Dari mana Pak Guru tahu Kalau Nabi Muhammad dulu orang baik Kita tidak bicara orang baik Tentang figur keberadaannya itu ada Dari mana Oke, dari mana tahu Dari mana kita mengetahuinya Dari jejak-jejak objeknya Dan berasal dari catatan yang tidak hanya bersumber dari satu pihak Jejak objek Coba, seperti apa? Sorban, misalkan ya Sorban, misalkan yang seperti itu ya Kemudian jejak-jejak yang ada di Mekah Dari mana Pak Guru tahu bahwa kuburan itu benar-benar kuburan Rasulullah? Tidak ada Subjektif dong? Ya pada bagian itu subjektif Kan saya tidak bilang Akhirnya kan subjektif semua kalau begitu Pak Guru Nah disini bisa kita dengarkan teman-teman Pak Guru Gumbul ini sudah mulai berkelit Dan tidak bisa berpegang teguh kepada ucapannya yang pertama ya Tadi yang pertama Pak Guru Gumbul mengatakan Semua yang ada di agama ini Subjektif, tidak ilmiah ya Ternyata ada pengecualian Yaitu figur Nabi Muhammad SAW Kemudian Gus Wafi ini bertanya kepada Guru Gumbul Dari mana tahu figur Nabi Muhammad itu keberadaannya ada? Nah Guru Gumbul menjawab Yaitu dari jejak-jejak objeknya Dan berasal dari catatan yang tidak hanya bersumber dari satu pihak Kemudian Gus Wafi menanyakan kembali Jejak objeknya seperti apa? Guru Gumbul menjawab Sorban kemudian jejak-jejak yang ada di Mekah Termasuk makamnya Rasulullah SAW Yang ada di Madinah Itu kan jejak juga ya Jejak bahwa dulu pernah ada figur seorang Nabi Muhammad SAW Akan tetapi itu dipatahkan lagi oleh Guru Gumbul Bahwa di bagian itu, itu subjektif Kemudian dijawab lagi oleh Gus Wafi Akhirnya kan subjektif semua Pak Guru Eh Pak Gumbul ini malah mengeles ya Malah mengeles dengan menjawab Bukan katanya Jadi gimana cara berpikir Pak Gumbul ini Kita gak ngerti jadinya Oke coba kita lanjutkan lagi nih Perhatikan kata-kata saya Saya mengatakan bahwa Figur Nabi Muhammad SAW Itu adalah figur historis Saya gak berkata soal kuburannya Saya gak berkata soal apa Jadi kan tadi dikatakan Sorban kan kata Pak Guru Loh gimana Pak Gumbul ini Tadi kan dia sendiri yang ngomong jejak-jejak objeknya Seperti sorban misalnya Masa ucapan yang barusan diucapkan Tidak diakui Aduh gimana ini Pak Guru Gumbul ini Sebentar, bagian dari agama mana Yang bisa dinalar secara objektif gitu kan Ya, betul Gak semuanya Saya bilang gak semuanya Oke, satu aja Tapi ya itu Figur Nabi Muhammad itu ada Oke, tahu dari mana Pak Guru? Itu ada Ada jejaknya Jejak apa jejaknya? Jejak itu berupa tulisan Berupa artefak Dan berupa sosio fact Dan menti fact Oh, subjektif berarti Karena dari artefak Dan tulisan Seperti sabda-sabdanya Semuanya adalah Kabar dari orang-orang Yang dia itu Belum tentu kita tahu Beberapa orang ini Sepakat dalam kebohongan Atau tidak Bukan Kan subjektif juga berarti Pak Guru Sama-sama tahu dari perspektif orang Jadi Gini Jadi gini Jadi gini Yang sekali lagi ya Yang Iya, tahu dari mana Kalau kuburan itu Kuburan Rasulullah Saya gak bilang soal kuburan Dan subjektif juga akhirnya Kenapa ya? Saya gak bilang soal kuburan Sorban lah Sorban lah contohnya Saya bahkan gak bilang soal sorban Tuh kan Masih tetap gak mau ngaku juga Kalau tadi bilang sorban Aduh gimana Pak Gembul Pak Gembul Kan tadi Pak Gembul sendiri yang bilang Jejak-jejak objeknya Seperti sorban misalnya Kemudian jejak-jejak yang ada di Mekah Kan barusan ngomong begitu Pak Gembul Masa gak inget Aduh Akhirnya kan kemakan omongannya sendiri Kemudian ngeles Tidak mau mengaku Kalau tadi ngomong seperti itu Kalau gak percaya Kita ulang lagi nih videonya Jejak objek Coba Seperti apa? Sorban misalkan ya Sorban misalkan yang seperti itu ya Kemudian jejak-jejak yang ada di Mekah Jadi ketika Pak Guru Gembul ini mengatakan Metode ilmu nasab itu tidak ilmiah Karena subjektif Maka ketika disandingkan dengan Figur Nabi Muhammad SAW Yang kata Pak Guru Gembul itu Objektif Bahwa figur Nabi Muhammad itu bukanlah subjektif Tetapi malah memberikan bukti-bukti yang subjektif Seperti sorban Seperti sorban Kemudian jejak-jejak yang ada di Mekah Dan catatan-catatan yang tidak hanya bersumber dari satu sumber Katanya Dari artefak dan lain sebagainya yang tadi disebutkan Itu kan Bukti-bukti yang subjektif Membutuhkan periwayatan-periwayatan dari orang-orang terdahulu Berarti kan subjektif Bukanlah objektif Jadi kalau begitu Apa bedanya dengan metode ilmu nasab Yang membutuhkan riwayat-riwayat dari Ulama Dari orang-orang terdahulu Jadi seperti itu Nah Pak Guru Gembul ini Akhirnya bingung sendiri Blunder Ngecaprak Omongan sendiri tidak diakui Ya jadi Beginilah Muncula-mencele akhirnya Sudah udah Saya bilang soal figur File-nya udah muncul di lainnya Jadi ini agak Susah memang Nanti sorbannya Ubaidillah kita keluarin disini